Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi bersama saya Faisal Harismanturi Tentunya di program KAMA Kata Mahasiswa Pada kesempatan kali ini Sobat KAMA, Sobat Mahasiswa semuanya Kita akan kembali membahas suatu isu Yaitu tentang perpindahan mahasiswa syariah Ke Kampus 3 Winimam Bonjol Padang Bersama tentunya isu yang baik Akan dibahas dengan orang-orang yang luar biasa pula Kita hari ini telah kedatangan tamu spesial Yaitu Ketua Sema Fakultas Syariah Yaitu Bang Jeff Li Ilvan Bagaimana kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah sehat Untuk kegiatan dan kesibukan Beberapa hari ini gimana Bang? Kegiatan dan kesibukan Seperti biasa Kuliah Karena masih ada mata kuliah 8 SKS lagi Abang sudah pernah dengar isu tentang perpindahan mahasiswa syariah ke Kampus 3 Bang? Sudah sudah pernah Nah itu untuk waktu ketepatannya itu perpindahannya itu kapan Bang? Perpindahan mahasiswa itu ke Kampus 3? Lebih tepatnya Ya lebih tepatnya Kalau lebih tepatnya waktunya mungkin nanti relatif Soalnya juga melihat dari kesena dan perasaan nanti Tergantung situasi kondisi Kalau pastinya belum bisa dipastikan Kalau untuk misalkan untuk kepastian nih Bang Bagaimana tanggapan mahasiswa syariah terhadap terkait perpindahan ini Bang? Kebanyakan mereka itu kontra Kontranya itu kayak gini Masih belum ingin pindah ke Kampus 3 Dengan lantaran ya karena salah satunya sarana dan perasaanannya itu Yang belum memadai Itu satu yang keduanya Mengenai tempat tinggalnya gitu kan Kos-kosan Mencari kos-kosan Iya agak sulit Gak sulit gitu Tidak semudah di lubur lintah Ya karena sudah menetap sudah lama Cukup lama Nah kalau untuk tanggapan dari dosen Gimana Bang kalau seandai terkait perpindahan ini Bang? Tanggapan dari dosen Setau Bang Pernah ada dosen Abang bilang Gak hanya mahasiswa yang mengalami Kendala untuk pindah gitu Jadi dari dosen mungkin ada juga gitu Yang belum siap untuk pindah ke Kampus 3 Berarti mengalami perpindahan ini Ada beberapa problem Seperti permasalahan mulai dari kos Jarak yang cukup jauh Berarti masih belum efektif untuk melakukan pindah Kampus 3 ini Bang? Kalau melihat situasi dan kondisinya Belum rasanya Belum efektif Bang? Belum efektif Nah saya beberapa waktu yang lalu mendapatkan kabar bahwasannya Kan perpindahan Kampus 3 ini dijadwalkan pada bulan November ini Awal November Nah beberapa waktu lalu saya mendapatkan berita bahwasannya Perpindahan ini akan diundur sampai bulan Januari Nah disamping sebabnya itu dikarenakan dari Fasilitas dan segala macamnya Menurut pendapat Abang sendiri Bang Bagaimana Proses perpindahan ini bisa sampai diundur Bang? Proses perpindahan ini diundurnya Kalau menurut saya pribadi Tidak terlepas dari Kesiapan mahasiswa Dan juga kesiapan dosen-dosen yang ada di fakultas syariah Apalagi di bidang akademik Dan juga Tentunya proses kebindahan ini tidaklah mudah Karena banyak yang akan diproseskan Banyak yang akan dipersiapkan Selain dari seranda-praserana yang ada di Kampus 3 Juga di bidang akademik pun Mungkin hakama, fakultas Yang mungkin lebih diutamakan Untuk fasilitasnya disediakan di Kampus 3 Kalau untuk fasilitas itu sendiri Bang Kita berbicara tentang fasilitas Bagaimana saya tahu Sepengetahuan Abang Bagaimana fasilitas di Kampus 3 Dalam menunjang mahasiswa dalam belajar? Kalau untuk saat ini Asaban belum Belum memadai Belum memadai Karena mungkin itulah salah satu alasannya diundur Perpindahan Belan Januari Perpindahan Ke Kampus 3 Berarti masih banyak terdapat kekurangan Dari bidang prasarana dan sarana Dalam perpindahan itu Bang Iya Dan kalau pendapat Abang sendiri Bang Kapan waktu efektif Yang bisa untuk melakukan pindah ke Kampus 3 nih Bang? Kalau waktu yang efektifnya Mungkin ketika Selesainya pembangunan Atau Atau finishing lah Gitu kan Walaupun belum selesai Tapi Tapi finishingnya mungkin Sudah bisa Satu lagi Juga Kesiapan dari mahasiswa Dari transportasi Dan juga Untuk kos-kosannya Kos-kosan Tempat tinggalnya Tempat tinggalnya Kesiapan dari dosen-dosen Iya Kan Dari perpindahan ini Pasti akan adanya sistem baru Dalam perpindahan Bang Seperti halnya Kayak Kita melakukan pindah di suatu daerah Itu pasti akan ada Mengandung sistem yang baru Nah Tidak lepas dari kampus Bagaimana menurut pandangan Abang Kalau Perpindahan ini Bagaimana sistem Ajar-mengajar Yang akan dilakukan di Kampus 3 Setelah pertama kali Proses perpindahan Kalau melihat situasi Dan kondisinya Rasa Abang Mungkin itu tidak jauh beda Dari kampus 2 ini Lampu lintah Itu kan juga tergantung Dari sistem Mengajar oleh dosen juga Cuma kita sekarang kan Sudah Diubah Dari portal akademik Ke siakat Sistem baru Sistem yang baru Dari segi portal pun Juga sudah baru Tentunya nanti sistemnya Yang bantuan di sistem Tentunya seperti absensi Kalau Di portal akademik Dulu kan Kalau sakit Atau izin itu kan Dini dah hadir Sekarang di siakat itu Sakit Izin Tetap absensi Tetap absensi Iya itu Setelah Bang itu Karena Sebagian dosen pun Juga ada yang bilang seperti itu Berarti Akan terkait dengan Sistem ajar-mengajar Bang Iya Apakah itu akan Menggunakan sistem online Atau sistem offline Bang Di awal-awal perkuliahan Di awal perkuliahan Kuliahan Mungkin Kalau Serang dan perasanannya Sudah rampang Ada sabang Mungkin Untuk offline pun Siswa pun Mahasiswa pun Pasti semangat Karena di Sosana baru Seperti waktu kami Di fakultas dakwah Itu melakukan Perpindahan pertama Di sana Mendapatkan Sosana baru Dalam belajar itu Sangat menarik Rasanya Dan lagi Bang Satu lagi Kalau Mengenai Sistem perpindahan Pasti akan ada Apakah Perpindahan ini Dilakukan Secara Minggu pertama Mahasiswa ini Minggu kedua Mahasiswa Jurusan ini Apakah itu akan Secara Keseluruhan Atau Secara bertahap Perpindahannya Kalau untuk Itu Abang kurang tahu Soalnya Dengar dengan kabar Kemarin itu Karena channelnya Pindah Awal November Satu kan Ada juga yang bilang Kawan-kawan Bilannya kayak gini Kita kapan pindahnya Dari Pukul Seri A Ada juga yang bilang Kita nanti Minggu kedua Sekarang Fukultas ini dulu Sekarang ketiga Baru Fukultas ini Ternyatanya Sampai sekarang Belum ada Masih banyak kendala Malahan diundur Sampai bulan Januari Kalau melihat dari Situasi yang kemarin Kelopak rasa-rasa itu Kalau situasinya Dalam proses Belajar-mengajar Tidak dalam Keadaan Mahasiswa sedang libur Mungkin Bertahap Tapi kalau bulan Januari Nanti kan itu Sudah ada yang Sudah libur semester Sudah kebanyakan Mahasiswa itu Sudah libur semester Apalagi Mahasiswa kan Biasanya selesai hujan Sudah Sudah pulang Sudah pulang Sudah pulang kampung Jadi dalam Situasi seperti itu Mungkin Dari kampus Dan juga dari Fakultas terkhususnya Mungkin juga Bisa mempersiapkan Lebih matang lagi Untuk pindahnya Dan mungkin Abang rasa itu Bisa lah Sekaligus Gini bang Kalau seandainya Kan banyak pendapat-pendapat Dari mahasiswa itu Yang berbeda Antara satu Dengan yang lainnya Menurut abang nih bang Ada gak Pro dan kontra Dari mahasiswa Tentang tanggapan Perpindahan mahasiswa Dari fakultas Syariah ini Ke kampus 3 bang Ada Pro dan kontranya itu Melihat dari Situasi Dan juga Kondisi dari mahasiswa Salah satunya itu Yang tadi Kos-kosan Tempat tinggal Serana dan prasarana Transportasi Itu yang jadi Kontranya Kalau yang pronya Itu mahasiswa Yang tinggal dekat Kampus juga Lebih dekat Kayak emang sendiri kan Di Lubuk-Mintur Jadi kan lebih dekat Jadi lebih dekat Cuman dilihat dari Kalau lihat jarak Mungkin dekat Cuman kalau Dilihat dari efektif Belajarnya Mungkin lebih efektif Rasanya Untuk saat ini Di kampus 2 Lubuk-Mintur Kalau Dari segi suasana Menurut abang sendiri Suasana Yang mana Lebih baik Apakah di kampus 2 Atau di kampus 3 Dalam suasana belajar Kalau untuk saat ini Saat ini Kalau untuk saat ini Suasana belajarnya Lebih Fresh di kampus 2 Karena di Kampus 3 Kan Namanya Tahap pembangunan Itu Pepohonan gitu kan Masih banyak Bantu bertedul Masih kecil-kecil Jadi mungkin Hawa panas juga Masih sering Masih sering Apalagi di kampus 3 Itu kan Kebanyakan Kaca Sebetulnya Dinding Hampir rata-rata Kaca Mungkin Panasnya itu Kan lebih berbahaya Di dalam Gerah rasanya Gitu kan Jadi Jadi Karena Dari rasa panas itu Menyebabkan Orang tidak fokus Dalam belajar lagi Gerah rasanya Karena kami pribadi pun Sudah merasakan hal itu Dan lagi bang Kita kan Membicarakan tentang Perpindahan ke kampus 3 Dari Pengumuman pertama kan Dijalankan pada Bulan November Kan diundur Sampai bulan Januari Ada gak Tanggapan dari mahasiswa Bagaimana mahasiswa menanggapi Atas pengumuman yang disampaikan Apakah mahasiswa merasa Ada kejanggalan ke Atau gimana Kejanggalannya Setelah bang Mungkin dari segi Ini Tempat tinggalnya juga Karena ada teman abang Dia Junior lah Gitu kan Di potasarnya Dia udah nyari Kosan di Dekat Keputiga Udah dapat Udah bayar Rupa-rupanya Keluar pengumuman Diundur Sampai Bulan Januari Nanti Jadi kan Satu sisi Ini kosan udah dibayar Gitu kan Sedangkan Kuliah Jadi pindah ke kampus 3 Jadi otomatis kan Dia juga merasa Apa namanya Kayak Kicuwa juga Udah bayar kos Karena dicari Akhirnya Pagi kampus pun Lebih jauh Dari tempat kos Biasanya Lebih Lebih susah Lebih susah juga Dan itu bang Kan semua mahasiswa itu Tergantung Apalagi anak kos Semuanya tergantung Dengan makanan Hal-hal yang ada Di sekitarnya Termasuk mencari makanan Atau segala macamnya Apakah Dengan perpindahan ini Akan mempermudah Mahasiswa dalam Mencari dan Menjumpai Penjual-penjual Yang menjual makanan Kalau untuk itu Untuk saat ini Mungkin Susah Tidak Semudah Yang ada di Lubulintah Karena kenyamanan Sendiri Namanya Persep-perpindahan Itu perlu Beradaptasi Tidak hanya Mahasiswa Ataupun dosen Mungkin Masyarakat disana Juga beradaptasi Dengan keadaan Perpindahan Mahasiswa Tersebut Mungkin Seperti itu Kalau di Lubulintah Kan Puja Serah Kalau untuk Fasilitas-fasilitas Seperti Penunjang ibadah Itu bagaimana Untuk fasilitas Penunjang ibadah Atau fasilitas Penunjang akademik Mahasiswa Di kampus 3 Untuk memberikan Fasilitas penuh Kepada mahasiswa Pakultas Sari Itu gimana Sejauhnya Abang tahu Sejauhnya Abang tahu Untuk Empat ibadah Itu masih Digedung Pakultas masing-masing Kalau disini Kan Ada masjid kita Masjid kampus Ini Itulah yang mau pertanyakan Kenapa Gak ada Desain masjid Di kampus 3 Belum ada Belum ada Mungkin belum ada Belum ada Soalnya dilihat Dari miniaturnya Masjidnya mana Kesulitan Untuk mencari Apalagi kan Mahasiswa Islam Atau kampus Islam Mungkin identik Dengan masjid Gini Bang Untuk tanggapan Tentang kampus 3 Bagaimana Menurut Abang Suasana di kampus 3 Setelah Pembangunan ini selesai Suasananya mungkin Akan terlihat 3 atau 5 Sampai 5 tahun lagi Mungkin suasananya Akan lebih Fresh Akan Menghidupkan mata Karena terlihat Pemandangan Langsung ke Kota Padang Kayaknya itu Tertinggi di Kota Padang Kampus di atas bukit Nomor 2 tertinggi Dari Setin Jolawi Jadi suasana yang asri Akan menunjang Mahasiswa dalam belajar Dalam Pembelajaran Bang Bagaimana pendapat Abang Kalau Perpindahan ini Akan disegerakan Misalkan Dalam beberapa hari Akan dipercepat Bagaimana Untuk perpindahan Kalau dipercepat Rasa Abang itu Mungkin Belum di atas bukit juga Karena juga Dekat dengan Ujian akhir semester juga Juga dekat dengan Libur semester Dan itu pas Libur semester Khususnya Apa nih Semester depan Gak ada Ikut kelas lagi Udah mudahan Amin Jadi otomatis Khususnya BPS19 Mungkin tidak akan Merasakan Untuk duduk Di bangku perkulian Di kelas lagi Itu bagi yang Mahasiswa yang Mungkin Ada yang mengulang Mungkin ada juga Tapi yang secara umum Gak merasakan lagi Jadi Suasana belajarnya pun Belum tahu Bahkan tidak tahu Sama sekali Kecuali nanti itu Mungkin pas Jalan-jalan Lihat situasi Kondisi Sosaran di kampus 3 Mungkin itu Untuk yang terakhir Bagaimana harapan Abang untuk Kedepannya Tentang Perpindahan Di kampus 3 Harapan Abang Mungkin gak jauh Beda dengan Visi-visi Uwin ini Soalnya kan Baik Mahasiswa Dosen Bahkan rektor Sekalipun Pasti menginginkan Kampus ini Jadi kampus yang terbaik Di harapannya Harapannya Kampus ini Uwin Imam Bonjol Ini jadi kampus Yang terbaik Sesuai dengan Visi-visi Yang diandut Ada di Uwin Imam Bonjol Mungkin Sekian dulu Bincang-bincang Hari ini Terima kasih telah Menyaksikan Kata mahasiswa Tentunya di Youtube Dekat TV Uwin Imam Bonjol Padang Tentunya belum Mahasiswa Kalau belum Menyaksikan Kata mahasiswa Baiklah Saya selaku host Dan segenap Kru yang bertugas Mengucapkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax